Intro Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak kentang, sapi, kecap Bahan-bahan yang aku butuhkan Ini aku pakai 2 buah kentang ya Kentangnya ukuran besar yang udah aku kupas Dan juga udah aku potong-potong seperti ini Yang pastinya udah dicuci bersih ya Nah untuk potong kotak-kotaknya ini Mau lebih besar atau lebih kecil bisa disesuaikan selera ya Nah aku seperti ini aja Nah disini ada daging sapi Daging sapi yang udah digiling Disini aku pakai kurang lebih hampir 1 oz ya Kurang lebih ya disini ya Nah ini udah digiling gitu Mau digiling atau dicincang sampai halus juga boleh ya Sesuai selera aja yang penting halus Nah ini disini aku pakai buncis Kurang lebih aja buncisnya ya Disini ada 10 buah buncis ya Ini yang udah aku potong-potong seperti ini Ini baby nih teman-teman buncisnya ya Empuk gitu loh teman-teman Nah ini disini aku udah campur Jadi 1 disini ada kecap manis Aku pakai 3 sendok makan kecap manis Dan juga disini ada 1 sendok makan saus tiram Yang gak suka terlalu manis Untuk kecap bisa di skip ya Maksudnya bukannya di skip Dikurangin Di skip aja adi deh tentang kecapnya Nah ini disini bisa dikurangin nih Si apa kecap manisnya ya Nah disini ada bawang putih ya Aku pakai 2 siung bawang putih Yang ini ukuran besar ya Udah aku cincang halus seperti ini Dan disamping sini ada totole atau penyedap Disini aku pakai seprapat sendoknya Atau penyedap yang suka lebih banyak Bisa ditambah Yang gak suka bisa dikurangin ya Nah ini lada putih Aku pakai seprapat sendok teh lada putih Dan juga disini ada seprapat sendok teh garam Seprapat sendok teh lebih sedikit ya Garam ya Yang suka asin boleh ditambah Yang gak suka bisa dikurangin Atau diganti kecap asin juga boleh ya Nah teman-teman Pertama-tama kita mau goreng Ini kentangnya ya Sebelumnya udah aku kasih minyak Sudah aku panaskan kompornya ya Kita langsung masukkan aja Kita goreng-goreng Ini kita goreng hingga ada kesoplatan ya Baru kita balik ya Kita diamkan sebentar Nah teman-teman Setelah kita diamkan sebentar ya Ternyata bisa kemenitan Kita boleh bolak-balik Aduk aja Ini kita aduk-aduk Sebiar-biar matanya merasa ya Ini aku pakai api tekan Nah boleh kita diamkan lagi Tuh Tidak sebentar lagi ya Satu menit gitu kurang lebih Nah ini boleh kita aduk-aduk lagi ya Kita bolak-balik gitu Kita diamkan sebentar lagi ya Nah ini teman-teman ini udah berupa Kita ada kecoklatan ya Terus Sudah dengan sini Sudah kita aduk-aduk Sudah boleh diangkat Gitu-gitu-gitu ya Yang ini kita angkat aja Langsung aja kita tiriskan Boleh kita matikan kompornya Terlalu jahul ya Ini kentangnya seperti ini Nah teman-teman Ini kentangnya kan udah digoreng tadi ya Tuh Ini udah ditiriskan Lalu ini aku Sisain minyaknya ya Minyaknya udah diambil Yang bekas menggoreng tadi Ini udah aku sisakan sedikit ya Kita nyalakan aja langsung kompornya Ini masih panas ya Minyaknya langsung aja Kita masukkan bawang putihnya Langsung kita tumis Untuk minyak sesuai selera ya Mau lebih banyak atau dikurangin Boleh ya Tapi nanti kita mau minyaknya terlebih dahulu Nanti minyaknya hilang Minyaknya hilang ya Ini aku pakai segini dulu ya Nih Kita aduk-aduk Yang sampai gosong Udah berubah warna kecoklatan Atau kecoklatan sedikit Boleh langsung kita masukkan Daging sapi nih Masuk aduk kita tumis Ini menempel Kita tekan-tekan ya Biarnya tidak merintal gitu Harum balap dan daging sapi nih Lantap Nah ini Setelah begini Setelah dia berubah warna tuh Udah kecoklatan Boleh aja langsung Kita masukkan si bucisnya Kedalam ini Langsung aja kita tumis Oke Nah teman-teman Semis-semis ini Si bucisnya Terserah ya Mau yang kalau agak garing Ya sebentar aja Langsung kita masukkan siup kentangnya kalau mau yang agak sedikit agak lama sedikit aduknya ya nah ini seperti ini jangan bisa gosong karena aku pakai api besar terus ya kalau takut gosong boleh dikecilkan sedikit apinya nah ini setelah seperti ini langsung aja kita masukkan kentangnya ke dalam sini yang telah kita boreng tadi ya kita aduk lalu kita beri gini sotole lada dan juga garam langsung aja masukkan semuanya ke dalam langsung aja kita kasih ini yang tadi udah aku sebutkan ya tuh sotteram dan juga kecap manis yang mau kecap aslinya boleh ya ini kita kecilkan aja apinya biar dia gak gosong nah ini kita mau beri air sedikit ya sayangnya kita aduk-aduk ini boleh kita besarkan sedikit apinya pakai api sedang kita aduk sehingga dia merasa kalau mau ada pupuk airnya boleh tambah agak sebanyaknya sedikit aja gitu ya lebih sedikit gitu jangan terlalu banyak lalu kita ini masak sehingga airnya menyisut gitu loh nah ini seperti ini mantep banget ya temen-temen ini menurut aku ya tuh nah seperti ini sudah oke tuh kayak gini temen-temen mantep ya udah siap kan siap kita matikan kompornya oke nah temen-temen nih udah kita matikan kompornya udah siap kita angkat tuh wih mantep banget gila tuh temen-temen tuh wow enak banget loh temen-temen menurut aku ya nah ini dia temen-temen tuh kentang sapi kecapku sudah jadi wih mantep banget loh jempolan menurut aku ya temen-temen mantep deh pokoknya menurut aku ya temen-temen jangan lupa ya di like, di share, di komen dan juga di subscribe ya temen-temen ya dan juga jangan lupa ditonton loh temen-temen temen-temen jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya supaya temen-temen mendapatkan video dari aku terus oke oke dong thank you loh